PLTS saya makin berfungsi untuk lampu dan juga untuk galon air ya guys buat minum jalur panel surya nya itu sudah saya rapikan ya guys lewat ke atas sana terus ke atas sana nah itu tembus ke sana ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat lalu ya guys buat kalian semoga selalu diberi kelancaran rejeki selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya dan dimudahkan juga dalam belajar sistem PLTS nah PLTS itu bebas ya guys yang mau pakai siapapun mau di pedalaman, mau di perkotaan, mau dimanapun bebas gak ada salahnya yang penting belajar konsekuensinya PLTS modelnya cukup besar untuk spek yang besar tapi kalau sekedar untuk belajar atau buat main-mainan aja kalian bisa modal mulai dari 1 juta ke bawah juga bisa kok mulai dari 1 juta ke bawah mulai dari 100 ribuan ke atas gitu itu juga bisa ya kecil-kecilan tapi guys tapi ya gak apa-apa namanya juga menyesuaikan perekonomian dompet masing-masing nah jadi seperti itu guys dan hari ini saya mau update karena saya kemarin sudah memasang yang ada di sana itu di sana itu ada PLTS saya yang kecil-kecilan guys baterainya 17Ah lithium-ion 3S bekas laptop 18650 dan panel surya nya itu 200 25WP x 2 dan di seri per lembarnya itu 6V jadi kalau di seri ketemunya 12V tapi ketika diukur itu tegangan VOC nya ya up to 15V nah setelah saya tarik kabel 10 meter 2,5 mm x 2 dan itu kabelnya kayak gak murni ya guys yang saya pakai kemarin gak murni dalam artian besarnya beda sama yang merek Eterna kabelnya mereknya perdana itu guys ya dan itu mendapatkan voltase sekitar 13,5V kurang lebih segitu artinya buat ngecas baterai lithium 3S yang penuhnya 12,6V itu sudah bisa nah sekarang saya akan vlog in sudah dapat berapa persen karena kemarin saya itu pas masang itu sore sekitar jam 4 atau jam 3 gitu dan baru naik 0,2V dari itu sampai matahari terbenam gitu ya guys dan kondisinya pas kemarin berada di sekitar ya 50% kebawah gitu tadinya gitu nah sekarang apakah sudah penuh ini kira-kira kira-kira jam 13.59 guys ya oh udah jam 14 guys ya jam 2 jam 2 siang kita lihat untuk baterainya udah penuh apa belum nah ini dia guys bagi pengunjung baru ini untuk menyalakan lampu yang ada di sana tuh dan lampu yang ada di sini ya itu guys lampunya lampu PLN dan inverternya inverter biasa seperti ini dan ini hanya belikitnya dan ini ada trafonya nanti kalau masih ada link belinya saya cantumkan di bawah deskripsi dan baterainya sudah saya box nanti yang mau rakit cara ngerakitnya karena beda-beda MAH itu saya kasih lihat cara ngerakit baterainya bukan cara mengemas ke boxnya ya guys tapi cara ngerakit baterainya dan ini baterainya sudah lama banget karena pas ngerakit baterainya video sudah satu tahun lalu berapa ya nah saat ini jalur panel surianya itu sudah saya rapikan ya guys lewat ke atas sana terus ke atas sana nah itu tembus ke sana ya guys wah tinggi sekali 10 meter tanpa potong kabelnya guys ya biar nanti kalau setting panel suria lebih mudah dan saya belum pasang wattmeter karena masih saya biarkan dulu biar ini penuh nanti setelah dipakai beberapa kali sudah ada sirkulasi maka saya akan pasang wattmeter kita cek dulu baterainya saat ini nah kemarin yang nonton video pas update pemasangan kabel pasti tahu voltasenya ini sekitar 11 volt kurang ya guys 10,9 10,9 apa berapa gitu sekarang sudah 12,2 volt 96% nah ini jam 2 siang ya guys jam 2 siang harusnya jam 2 siang harusnya nanti sore itu bisa full harusnya ya guys karena cuma kurang sedikit nah jadi dari kondisi mungkin sekitar 40% lah guys anggaplah kemarin 40% dan ini prediksi saya nanti sore itu bisa full 100% dan inverter ini dia tidak on ya guys dia onnya kalau saklarnya saya pencet saklar ini jadi kalau saya pencet saklarnya maka lampunya nanti nyala lampu inverter nah dan lampu sana juga langsung nyala dan lampu sini juga langsung nyala oke jadi karena inverter ini cukup irit dayanya jadi ya saya pakai ini aja gitu dan lampu yang saya gunakan itu 5 watt x 2 ya guys seperti itu terus di bawah sini ini saya kasih galon air untuk apa jadi ini PLTS biar sekalian always on selalu mengecas nah ini saya tancapkan kabel USB yang kalau pas beli apa gitu kadang dapat kabel jadinya ini tidak terpakai nah maka akan saya pakai buat ngecas ini always on nah jadi seperti ini ya guys nyolok seperti ini selanjutnya setelah nyolok disini kan ada saklarnya jadi ini yang saya pakai adalah modul charger nanti saya kasih link belinya serupa dengan ini ya walaupun gak mesti mirip ya yang penting fungsinya sama jadi dia ini biasa dipakai untuk motor ya guys dan ini tinggal di ceklekan saklarnya maka dia on nah setelah on otomatis ini selalu ngecas ya guys selalu mengecas dan PLTS saya makin berfungsi untuk lampu dan juga untuk galon air ya guys buat minum nah seperti ini guys cakep banget ini guys ya mantap sekali dan baterainya sudah pasti terisi dari panel surya secara langsung karena saya menggunakan lampu itu tidak dipakai untuk terus menerus makanya hanya saat dibutuhkan seperti ini aja kalau gak dibutuhkan maka akan dimatikan nah jadi ini always penuh ya guys dan saya tidak mementingkan efisiensi panel surya pada sistem ini yang penting lampu saya butuhkan bisa nyala dan galon air saya ini selalu bisa on terus gitu ya guys wah mantap sekali guys mantap banget Alhamdulillah jadi sistem PLTS saya ini berfungsi nanti tinggal tambah beban apalagi ya sebentar kira-kira yang masih bisa dipasang di sekitaran sini gitu atau mungkin speaker guys bisa jadi ya speaker taruh speaker disini dan update hari ini sampai disini dulu thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih